Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabatku yang berbahagia mudah-mudahan kita selalu menjadikan masjid untuk selalu menjadi tempat yang basic bagi kita untuk selalu menghadirkan kolbu kita kepada Allah SWT dan tentu amalan-amalan yang kita lakukan beberapa waktu ini menjadikan kita jauh lebih menenangkan diri lebih merasa punya self-confidence di hadapan Allah dan dengan demikian lalu kita juga punya optimisme di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari para sahabat riyadh yang berbahagia kita masuk pada bahasan yakni wadilah di sholat duha sholat duha ini memang lebih mudah pelaksanaannya daripada sholat tahajud karena sholat tahajud itu butuh betul-betul perjuangan tapi sholat duha ini perjuangannya justru pada ranah kita seakan sibuk di tengah-tengah kita kerja atau sebelum kita kerja maka nanti kita akan lihat ada dua sisi secara teknis ada beberapa yang ditanya Ustaz boleh gak kita sholat duha itu atau tahajud kita potong-potong maksudnya kayak apa? ya nanti tengah malam jam 2 lalu tahajud 4 rekat lalu lanjut lagi jam setengah 3 ya 4 rekat atau sama kita duha pagi hari jam 7 nanti jam 10 duha lagi Ustaz dia bukan ampul enda boleh nah secara teknis waktu duha itu adalah kisaran jam setengah 7 sampai sekitar jam 11 pemain panjang kan? nah kalau kemudian kita berangkat ke kantor ya mengawali kita juga di dalam riyadh itu bisa kita jalankan sholat duha sebelum kita berangkat ambil 4 rekat atau ambil 6 rekat di rumah lalu kita berjalanan menuju kantor menuju aktivitas keseharian di lokasi kemudian kita nyampe ya jam 10 kita bisa sholat duha lagi Ustaz apa gak ribet? enggak justru orang-orang kantor pribadi itu memiliki kesungguhan di dalam rentang dari mulai subuh sampai kemudian subuh lagi 5 waktu dari tahajud duha dan itu kemudian dia jalankan secara konsisten hidupnya tenang, tawaduknya lumayan rasa kepasrahannya lebih tinggi enggak gerangsang, enggak serakah juga enggak kemurungsung kenapa? karena ikatannya langsung dengan Allah cara komunikasi yang paling luar biasa dengan Allah adalah dengan sujud sholat selain sholat wajib tentu sunnah nah duha itu menjadikan kita lebih tenang karena Allah menjanjikan aman siapapun yang kemudian dia empat rekat ruku kepada aku Allah mengatakan gitu akfiqa akhirahku maka Allah yang akan mencukupi irkali akfiqa akhirahku ruku kepada aku kau setiap pagi aku akan cukupi kurang apanya coba janji Allah tapi seringkan kemudian atas nama kesibukan atas nama keterlambatan kerja kita justru menikalkan sholat duha itu pada Allah yang menjadikan rizki kita Allah yang menjanjikan dan Allah yang ngasih kita gak datang kepada yang memberi rizki coba kepada para sahabat ini menjadi refleksi kita nah oke lah ya yang lalu telah lalu lalu apa yang terpenting adalah kita sekarang usahakan dari setiap pagi hari kita bisa sholat duha dengan bagus kita bisa menjalankan itu secara konsisten dan istiqomah di dalam surah An-Nur ini ayat 36-37 Allah menjelaskan A'udzubillahimina shayyantani rojim fi buyutin azinallahu ang turfa'u hizkaru fi hasmuh yusabbihu lahuma lahu fi habil wuti wal asol lalu apa rizallu latulhihim tijaratun wala ba'un ang ziklillah jadi kita usahakan betul ya memuliakan menyebut asma Allah bertasbih di waktu pagi dan sore ya yang kemudian juga itu tidak akan melalaikan dari perdagangan dari perniagaan maksudnya Allah akan selalu mengawal rizki kita memberikan ijabah doa kita memenuhi harapan-harapan kita tinggal para sahabatku bahagia ya atau tidak ya merasakan bersyukur atau tidak akan kembali kepada masing-masing kita Allah telah memberikan sistem sholat telah 4 rekaat pagi hari Ustaz diawalkan lalu disalahkan 12 ya ya nanti ada fadilahnya sendiri untuk sholat Tuhan 12 rekaat tapi setidaknya kita sedang riantuh minimal 6 rekaat lalu Allah jantikan tadi irka'ali arba'arokatin 4 itu saja sudah cukup apalagi kemudian 6 nanti kita bahas nih masih-masih fadilahnya supaya kita lebih tersupport memiliki motivasi berarti tidak ikhlasan tidak ada urusan Allah yang menjanjikan apapun yang kemudian kita langsung connect dengan Allah atas perintahnya dan Allah yang kemudian menjanjikan pahala itu itu termasuk wilayah keikhlasan kenapa kemudian kita diminta untuk tahajud supaya mulia hidup kita apa tidak boleh kita mulia hidup boleh kalau kemudian kita mulia menjadi bawahan orang lalu menjadi pesuruh orang itu yang tidak boleh lalu kita minta ke Allah dan kemudian kita hanya menghadap ke Allah meminta seapapun yang kita minta hanya ke Allah yang tidak ada masalah termasuk bahwa nanti di bulan suci kan ada malam laylatul qadar setiap bulan ada kemudian juga malam jumat yang diberikan oleh Allah fadilah fadilahnya kita tinggal ngikutin bismillah mudah-mudahan kita bisa mengimbang itu semua dan termasuk juga kita termasuk orang-orang yang ya menundukkan diri kepada Allah dengan semakin kita menundukkan diri kepada Allah semakin kita tahu kita adalah hamba wa makhlaktul jinnah wal insaila liya'budun hamba itu hanya satu tugasnya apa? menyembah sang khalif dan biarkanlah Allah nanti yang akan mengurus urusan kita karena kita sudah berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati